Kurang dari 24 jam, kedua tersangka berinisial MS dan YY langsung ditangkap anggota Polres Lampung Utara. Kedua tersangka diringkus usai menjalankan penganiayaan dan perampasan sepeda motor, korbannya bernama Taufik yang tak lain adalah rekannya sendiri. Peristiwa ini terjadi berawal dari tersangka yang merasa sakit hati terhadap ucapan korban. Kedua tersangka lalu mengajak korban ke perkebunan sawit untuk meminum minuman keras, selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan dirasa korban sudah tak bernyawa, kedua tersangka ini pun pergi dan membawa lari satu unit sepeda motor R.E. King dan telpon genggam milik korban. Terungkapnya kasus ini berawal dari warga di Kelurahan Kota Alam, Kota Wumi Selatan, Lampung Utara, yang digegerkan dengan penemuan sosok pria yang tergeletak di tengah perkebunan sawit dengan sejumlah luka di bagian kepalanya. Mengetahui pria tersebut masih dalam kondisi hidup, warga dan anggota Polres Lampung Utara pun langsung membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Modus pelaku adalah pelaku bersama temannya mengajak jalan dengan menggunakan motor R.E. King, kemudian di belakang kisah senter dilakukanlah dengan pelaku untuk membunuh pelaku dengan menggunakan kayu. Motifnya apa? Motifnya karena merasa jengkel, karena dijelak-jelakin di depan pacarnya dan di media sosial. Diketahui korban bernama Taufik, warga desa Gunung Sadar, kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, yang menjadi korban tindak penganiayaan dan perampasan. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.